Selamat bagi para smoker Seperti kita ketahui bersama bahwa Setiap orang pasti memiliki bermasalah Begitu juga setiap orang Selalu Memiliki Sebuah keistimewaan Salah satu keistimewaan Yaitu rokok yang dia pilih Selera dia dalam merokok Mungkin bagi para perokok Merokok itu merupakan salah satu Suatu alat atau media untuk membantu Seorang dalam berpikir Atau menemukan sebuah inspirasi-inspirasi Baru dalam pemacahan masalah Oleh karena itu Pagi ini Dengar 27 Juli 2020 Kita adakan kuis Bagaimana Tips Anda semua Dalam memacahkan sebuah permasalahan Bagi para smoker dan sebetulnya Pemacahan masalah bukan juga untuk para smoker Tapi untuk semua Orang yang ada Di kota Pekalongan Dan bahkan di seluruh Jawa Tengah atau Indonesia Bahkan dunia Tips yang Anda berikan melalui Video yang akan Anda Posting di grup ini Agar bisa bermanfaat untuk orang lain Tips bagaimana Memecahkan permasalahan yang Anda hadapi Di dunia ini Kuis ini Berlaku seperti biasa 7 hari Mulai hari ini Sampai 7 hari ke depan Yang pernah menang Bisa mengikuti kembali Ingat Kuis ini adalah Memberikan pemecahan masalah Untuk semua orang Caranya Upload Atau posting Video Anda Di grup Pekalongan smoker Dengan durasi waktu Minimal 1 menit Kemudian dari Video yang Anda kirimkan Nanti akan kita Upload atau kita bagikan Atau kita gabungkan Kita bagikan kepada Seluruh teman-teman kita Yang hidup di dunia ini Agar terlepas dari Permasalahan mereka Ataupun bisa jadi Sebuah cerita Dimana Saya pernah mendengar cerita Ada Dua orang Yang naik kendaraan Bus Ekonomi Ekonomi Bus ekonomi Tanpa AC Salah satu penumpang Dia berokok berat Salah satunya lagi Dia tidak merokok Ketika bis itu Sudah menempuh perjalanannya Dalam Perjalanan yang Mereka tuju Salah satu penumpang Yang berokok Dan bahkan penumpang Yang lainnya Mulai menyalakan Ketika rokok itu Sudah mulai dinyalakan Tentunya yang tidak Merosok Yang tidak merokok Merasa terganggu Akhirnya Akhirnya Karena rasa tidak enak Muncul Sebuah dialog Perokok pasif Atau orang yang tidak merokok Bertanya Misal Pak Ipung Arjuna Menyenangkan merokok Sudah berapa tahun Pak Ipung Arjuna Menyampaikan Saya merokok Sudah 20 tahun Kemudian Yang tidak merokok pun Dia mengangguk-ngangguk Kemudian Yang tidak merokok Bertanya lagi Satu hari Menyenangkan Menghabiskan Rokok Berapa bungkus Pak Ipung Menjawab Setiap hari Saya menghabiskan Rokok Dua bungkus Berikutnya Muncul pertanyaan lagi Satu bungkusnya Harganya berapa Pak Ipung Menjawab Satu bungkusnya Harganya Rp25.000 Kemudian Orang yang tidak merokok Itu Menyampaikan Pak Ipung Coba kita beritahu Kalau Satu hari Itu Pak Ipung Menghabiskan Uang Rp50.000 Untuk Dua bungkus Rokok Yang artinya Sepuluh hari Pak Ipung Menghabiskan Uang Rp500.000 Kalau Satu bulan Itu Di rata-rata 30 hari Rp1.500.000 Pak Ipung Menghabiskan Uang Untuk merokok Ketika Sepuluh bulan Artinya Rp15.000.000 Satu tahun Rp18.000.000 Kalau Sepuluh tahun Berarti Rp180.000.000 Kalau Pak Ipung Merokok Selama Rp20.000.000 Berarti Rp360.000.000 Pak Ipung Bisa berhemat Pak Ipung Bisa beli mobil Dengan Santanya Kemudian Pak Ipung Menjawab Misal Misal ini Mohon maaf ya Kita sebut Pak Tak Suruh Misal Tidak apa-apa ya Pak Tak Suruh Pak Tak Suruh Tidak merokok Selama berapa tahun Pak Tak Suruh Saya tidak merokok 30 tahun Kemudian Pak Ipung Bertanya sama Pak Tak Suruh Berapa mobil yang Dipunya Kemudian Pak Tak Suruh Kemudian Pak Tak Suruh Menjawab Saya Belum punya mobil Belum punya mobil Kemudian Dalam diskusi Antara Berokok Dan tidak Berokok Itu Pak Ipung Menyampaikan Teori Menyenengan Menyenengan Bahwa saya Tidak merokok Selama 20 tahun Saya bisa Beli mobil Menyenengan Sendiri Saja Yang tidak Merokok Selama 30 tahun Menyenengan Belum punya mobil Kita Sama-sama Dalam Nasib Yang Sama Menuju Tujuan Kita Dengan Menggunakan Bus Ekonomi Ini Semua orang Boleh Merokok Semua orang Boleh Selama Dalam Bus Ekonomi Ini Tidak Ada Larangan Untuk Itu Salah satu Cerita Yang Pernah Saya Dengar Mohon Maaf Kalau Pak Ipung Arjuna Yang Kita Sebutkan Sebagai Salah Satu Tokoh Perokok Karena Dia Bintang Kita Mohon Maaf Kalau Kurang Pas Dalam Penyampaian Sebuah Cerita Saya Kemudian Mohon Maaf Pak Atasurun Yang Kita Ambil Sebagai Contoh Orang Yang Tidak Merokok Dan Mohon Maaf Bagi Para Perokok Serta Yang Tidak Merokok Cerita Ini Bukan Apa-apa Tapi Dimaksudkan Untuk Kita Mengisi Kehidupan Kita Dengan Sebuah Hiburan Memberikan Pengertian Antara Satu Dengan Yang Lain Dan Memotivasi Kepada Seluruh Teman Kita Ingat Ceritakan Tips Ataupun Pengalaman Posting Minimal Satu Menit Waktu Tujuh Hari Yang Mendapatkan Like Terbanyak Karena Kita Sudah Pernah Mendapatkan Like Terbanyak 25 Orang Kita Lipatkan 50 Like Terbanyak Dialah Pemenangnya Tunggu Tunggu Tujuh Hari 50 Like Pertama Terbanyak Dialah Pemenangnya Selamat Mencoba Kita Mulai Hari Ini Tetap Semangat Assalamualaikum Tunggu